Selamat datang di Kreative Media Youtube Channel Kali ini kita berada di segmen Apa Kata Dunia Bisa tepuk tangan teman-teman? Di segmen kali ini saya coba Mereak Street Food India Yang sudah mereak Mereka terkuras emosionalnya Mungkin karena Street Food India ini Penuh dengan vitamin yang cukup Bermanfaat bagi seluruh umat manusia Jadi ya mungkin Ini menjadi satu segmen yang Pertama ya buat Saya terutama Langsung saja kita tonton video yang pertama Apakah ini cukup menguras atau tidak Menemukan sesuatu yang cukup membuat saya Memutahkan segala hal Termasuk undek-undek saya Kita langsung cek saja Oke kita langsung pindah ke Pinggiran jalan di tengah-tengah pasar Sarapan pak Ya disana mungkin Orang-orang Terbentur sama jam kerja Jadi karena Jam kerja yang mepet Tapi harus sarapan Akhirnya makan sambil berdiri Mungkin itu terinspirasi dari Ternak-ternak mereka Karena makannya sambil berdiri Antara kelaparan, kehapusan Dan juga gergas Sama saja sebenarnya Suasananya ini di pinggir jalan ya Mungkin konsep yang diusung oleh Si penjual adalah Konsep persmanan Jadi tidak pakai kursi Dia langsung ambil Apa namanya Makanan Dan sambil berdiri Di sebelahnya Ya bukan di sebelahnya juga Di bawahnya ada Ada aliran sungai Aliran sungai Hasil cucian piring Karena Si bapak enjoy Enjoy aja dia makan Ya ini ada Apa namanya Kendaraan lewat Memang di pinggir jalan ya Ya nambah nasi Ternyata Lapar pak Disini penjual cukup Membuat Apa namanya Perkembangan ya Dari yang video yang kedua Dia menggunakan Fungsi sendok Sebagaimana mestinya Ini mungkin Kalau saya di posisi mereka ya Teman-teman Mending cari tempat yang Enjoy buat makan Karena Kalau dilihat dari situasinya sih Mereka cukup Ekstrim juga Makan Di sebelahnya orang cuci piring Di bawahnya ada aliran sungai Mengarah ke laut Tapi konsepnya memang Antara Ringkas Dan juga pelit Dari si pedagang Yang gak menyediakan kursi Kayak ngasih makan Apa namanya Narapidana Kayak ngasih makan Narapidana Piringnya besar Mereka semua berdiri Tapi mereka enjoy Itu yang perlu Perlu kita soroti Mereka itu enjoy makan Hasil dari Proses Tangan Mengambil nasi Ke piring mereka Kalau di cek Di video ini kan Ada Bapak-bapak yang Minta nambah nasi Nah dia Langsung Dikembalikan bro Jadi ini Cukup Cukup Ini juga Ekstrim juga Dia sudah ngambil daging Dikembalikan lagi Ketempatnya Kalau saya lihat ini Di Pasar Mungkin saya gak jadi beli ya Karena di video sebelumnya Juga belum menemukan Yang Menggergetkan Jadi kita coba next Ke video yang selanjutnya Mungkin kita akan Temu di video yang Ini ya Kita langsung Play aja Masih aman Dia masih pakai Sendok nasi Itu Beneran nasi Bukan sih Iya Dia nasi pakai Daging ayam Disini Sudah mulai modern Dia pakai sendok Kalau tadi Mengalami kemunduran Dia pakai tangan semua Cool Dan Suasananya Di Ia masih di pinggir jalan Ini Sedikit Lebih tenang ya Kalau tadi ada kemasetan Yang bikin Apa namanya Pusing Tapi ini lebih tenang Kayak di Pinggiran Pinggiran Kayak di desa-desa Itu sih Porsinya cukup banyak juga Mungkin disana Orang-orangnya Punya ini Napsu makan yang gede juga ya Nah Disini sudah mulai duduk Ini memang Benar-benar kemajuan Buat video Dari rentetan video Yang dari tadi kita React ya Oke Kebedaan pak Oke Sadar kamera dia Soalnya Disini sudah Duduk Tapi Minum masih tetap Langsung dari teko Nggak buru-buru Kayak yang tadi Jadi Makan sudah pakai ritme Dia sudah Jadi manusia normal Semua Disini Si penjual Sudah menyediakan kursi Nggak kebagian duduk pak Berdiri lagi Ajarah Kayak yang tadi Oh dia Kebagian Teman-teman Tapi tetap Makan waktu makan Dari piring Pakai sendok ya Kuah Kuah-kuah Apa namanya Oh ini es Ternyata Minuman Es Kayak santan Itu pakai Tari layangan mungkin Ini lebih genis Dari yang tadi ya Dalam Dalam arti Dia sudah pakai kursi Sudah pakai Sendok Kemasannya juga Sudah mulai normal Oke Di video yang ketiga ini Sudah mulai cukup menjaga kebersihan Fungsi sendok sudah digunakan Dan juga Tadi juga dilihat Ada beberapa Pelanggan yang sudah mulai duduk Dan Nggak berdiri waktu makan Dari video yang ketiga tadi Cukup Apa namanya Normal Jadi saya Nggak mengeluarkan ekspresi-ekpresi Yang sebagainya Harapan saya Mungkin ada video yang lebih Menguras energi juga Jadi waktu kita react Dia Menghentak Dalam arti Dia nggak Nggak normal Gitu loh Kita mengharapkan sesuatu yang Nggak normal sebenarnya Tapi dari tadi Cukup perkembangan Dari yang tadinya Kita Apa namanya Pakai tangan Pakai sendok Sudah mulai duduk Kita cek Video yang terakhir ya Barangkali kita nemu sesuatu Yang bikin kalian Ya Mengekspresikan Sesuatu yang Tidak perlu di ekspresikan Sebenarnya Oke Dari tadi kita Ngereak video yang makanan Kita sudah mulai ke Video yang Tentang Air Dimasukkan ke dalam Gendi Ini jelas Jelas-jelasnya Ini adalah minuman Ini penyetan jahe Teman-teman Mungkin Buat Imunitas Tuguh Tapi Pakai tangan lagi Ya Dia Di aduk Pake tangan Ternyata Sama bapak-bapaknya Ini kayak daun jeruk Ya Daun jeruk Masih pake tangan Es jeruk Kita menyoroti pedagang es jeruk yang memakai daun jeruk nya sekalian buat dijadikan minuman Ya Ambil Sedikit debu-debuan biar masuk Itu kayak bon cabai ya Kalau versi lokal itu bon cabai mungkin Sambal Dikasih Rica-rica Rumput-rumputan Dikasih Ulakan sambal ya Kayaknya sambal hijau Ini mau bikin minuman atau rujak sih bapak-bapak ini ya Ya Sambal sini masih normal-normal aja Cuman Dari Struktur minumannya ini agak serem juga Kayak lumpur Lumpur yang dicampuri jeruk Perasan jeruk Iya Pakai tangan Jadi memang antara keringat dan juga Tadi bahan-bahannya sudah campurkan Ini mencampur dengan rapi Gak tau ini menyehatkan atau memang gimana Mungkin ini penglaris Jangan-jangan ini adalah penglaris Dia harus pake tangan Si penjual Masih biasa aja ya Jadi kalau mengelupas kentang mungkin kalau pake tangan yaudah Wajar Kalau mengelupasnya pake penggaris itu baru kita cukup ini juga Yang mungkin ini cukup Ini juga apa namanya Jadi sorotan Karena kalau menurut kalian ini menjijikan Menurut saya ini biasa aja Karena kalau bikin adunan kan Harus pake ini Tangan Masih wajar lah ya Jadi dia Menyemek-nyemekkan potato ini cukup Wajar ya Ini masih wajar Ini masih wajar Belum ada yang membuat saya nek Tapi masih tetap Apa namanya Menabur bumbunya itu pake tangan teman-teman Jadi kalau ada Apa namanya Ada resep Resep dari India itu Kalau disini kan kita tuangkan buah sendok teh Kalau disana tuangkan dua kepala tangan Tidak ngebayangin rasanya gitu loh Antara kentang Dicampur kacang-kacangan Lalu dikasih irisan Irisan kayak timun Iya Dipanyat-panyat lagi pake tangan Ini yang menjadikan Mungkin ya Mungkin kalian Mungkin Menyoroti ini cukup menjijikan Tapi Ya kalau gak gitu Susah Ini gak tau sih Ini mau bikin roti atau Mau bikin Kayak selai Ya diperisikan Oh itu sudah jadi makanan Jadi makanan Bentuknya gak karuan kayak gitu Dia dipanyat-panyat Dicampurin Apa namanya Kacang-kacangan Sama es Es keringat tadi Harusnya dia cuci tangan dulu Tapi karena memang tadi sudah Tersiram air-air ini Jadi Sudah Sudah bersih Kalau kata dia Kalau kata saya sih Masih cukup kurang genis ya Ya mungkin itu yang menjadikan Dan kalau tidak direkomendasikan video-video kayak gini Ke orang-orang Pegawai BPUM Nanti Merintih semua mereka Nah oke Kita sudah melihat Video-video straight food Yang ngejadikan dia Tapi mungkin Menurut yang lain ini Sudah cukup Menjijikan ya Atau mungkin Membuat kita anak Buat makan Menghilangkan nafsu makan sementara Tapi Menurut saya ini masih biasa aja Cuman saya cukup menyorot Di proses pembuatan Dari makanan-makanan ini Kalau di negara kita kan Mungkin Ada takaran Kita harus memasukkan 2 sendok teh garam Cuman kalau disini Dia pakenya tangan Mungkin kalau dibikin Apa namanya Resep makanan itu Kalau kita membuat Es yang cukup mirip Sama Kelumpur tadi Kita harus memasukkan Dua kepal Awur-awuran Yang kayak tanah Debu itu Kedalam Minuman Nah Akhirnya selesai juga Kita di penghujung Apa namanya Segmen Jadi jangan lupa Buat teman-teman Yang belum subscribe Saya rekomen Diskan buat subscribe Share ke Sosial media kalian Jangan lupa like videonya Nyalakan juga loncengnya Biar ada notifikasi Kalau misalkan ada Video terbaru dari kita Saya Ajos aja Sampai ketemu di Segmen Apa kata dunia Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya